Nah disini sudah saya pasang ya teman-teman disini saya akan mencoba menghidupkan kembali Kita lihat putaran pada daun kipas angin yang ini disini sudah berputar sangat bagus dan kencang Nah lihat teman-teman putaran pada dinama kipas angin ini setelah kita mengganti dua bosingnya disini Putar sangat bagus dan kencang nah ini di speed 1 ya teman-teman disini saya akan pindahkan di speed 2 Ini speed 2 kemudian disini saya akan pindahkan di speed 3 Nah ini speed 3 ya teman-teman disini sebelum kita ganti bosingnya Putaran pada dinama kipas angin ini di speed 1 dan 2 saya tahan dengan tangan dia berhenti ya teman-teman Nah berhenti disini saya ganti bosingnya putaran pada dinama kipas angin ini putar sangat bagus dan kencang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman youtube semuanya berjumpa lagi bersama saya dalam channel masis pria Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips service tutorial cara mengganti bosing dinamo kipas angin dingding Nah nanti disini teman-teman bila menemui kasus kipas angin dingding tidak mau putar pada speed 1 dan speed 2 Dan pada speed 3 nya pun disini putaran pada as rotor maupun dalam kipasnya disini dibantu tangan Nah ini karena pada bagian bosing dinamo kipas angin ini disini sudah gugus sudah oblak ya teman-teman Dan disini saya akan beritahu terlebih dahulu kenapa bosing pada dinamo kipas anginnya ini disini tidak mau berputar Nah ini disini ketika staker colokan kipas angin dingdingnya saya putar Nah ini bisa teman-teman lihat ketika speed 1 pada saklar otomatis dinamo kipas angin dingdingnya saya putar Nah ini untuk speed 1 nya disini as rotornya berputar ya teman-teman Namun ketika ada daun kipasnya disini as rotornya tidak mau putar Nah disini pun bisa teman-teman perhatikan putaran pada dinamo kipas angin ini disini sangat berisik sekali Ini bunyinya kasar ini saya akan tahan ya teman-teman disini saya akan tahan Nah lihat teman-teman ketika as rotor disini saya tahan dengan dua jari as rotor maupun dinamo kipas angin ini tidak mau berputar Nah disini saya akan pindahkan di speed 2 Nah ini di speed 2 mau berputar ya teman-teman disini saya akan coba tahan kembali Nah ini di speed 2 pun as rotor ini berhenti ya teman-teman disini saya akan pindahkan di speed nomor 3 Nah lihat teman-teman pada bagian speed 3 disini as rotornya mau berputar kencang Namun ketika pemakaian satu atau dua jam maka as rotor maupun dinamo kipas angin ini disini daun kipasnya akan berhenti ya teman-teman Dan perlu teman-teman ketahuin penyebab dinamo kipas angin yang ada di depan saya ini Karena setelah saya cek fisik disini bosing dinamo kipas anginnya sudah gugus sudah oblak Nah disini bisa teman-teman lihat disini stekers saya sudah cabut ya teman agak lebih aman Nah ini disini pada bagian as rotor rumah dinamo kipas anginnya disini sudah gugus dan oblak Nah ini bisa teman-teman lihat sepertinya ini bukan dinamo kipas anginnya sudah pernah gantian Karena pada bagian as rotornya disini dia panjang ya teman-teman Nah ini pada bagian as rotornya panjang untuk yang panjang seperti ini Biasanya dia menggunakan gearbox swing bukan menggunakan motor swing Nah makanya disini perbaikan pada dinamo kipas angin dinding yang tidak mau berputar Pada speed 1 speed 2 nya ketika ada daun kipas Nanti saya akan mengganti bosing dinamo kipas angin ini ya teman Disini sebelum saya bongkar saya setelah membeli bosing dinamo kipas angin yang nanti saya akan gunakan Dan perlu teman-teman ketahuin untuk bosing dinamo kipas angin berbagai merek ukurannya Sama ya teman-teman disini teman-teman bisa menggunakan 12 in 16 in maupun 18 in Kecuali apabila teman-teman menemui dinamo kipas angin yang mereknya Regency ataupun Sky Tornado Nah itu bosing dinamo kipas anginnya berbeda ya teman-teman Oke teman-teman disini saya akan bongkar saja rumah dinamo kipas angin Ini nanti disini saya akan mengganti bosing dinamonya Caranya kita lepaskan baut pelindung rumah dinamo kipas angin ini lebih dahulu Nah ini bautnya saya akan lepas Nah ini terlepas ya teman-teman Disini ada baut pelindung motor swing dan juga rumah dinamo kipas anginnya kita lepaskan terlebih dahulu Nah ini baut-bautnya pada rumah dinamo kipas anginnya saya sudah lepas ya teman-teman Nah untuk memudahkan kita melepaskan jalur kabelnya ini disini Saya akan buka jalur kabel kapasitor ini ya teman-teman Disini saya akan buka untuk menarik daripada mengulur kabel ini Nah ini saya sudah lepas disini kita buatkan saja ya teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat Ini pada bagian daun kipas kecil di asrotor dinamo kipas anginnya ini disini Ada yang pecah ya teman-teman disini ada yang pecah 3 biji namun yang sudah sini masih utuh Ini bisa penyebabnya karena kepanasan ya teman-teman hati-hati ya teman-teman karena kenapa karena keseringan pada bagian lindutan gumparan yang terhubung pada jalur kabel street Satunya disini sering rapuh dan kering makanya ketika teman-teman menarik hal seperti ini Ini bisa menyebabkan putus jalurnya karena sudah kelopos dan kering Ini saya akan keluarkan ya teman-teman Ini kita keluarkan Nah disini nanti saya akan mengganti bosing dinamo kipas anginnya disini teman-teman bisa menggunakan sebuah paku beton Nah caranya kita pukul seperti ini ya teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat perhatikan nanti sebelum mengganti bosing dinamo kipas angin yang sudah gugus atau oblak disini Pastikan pada bagian rumah dinamo kipas angin ini bersih tidak kotor dan bekarat Dan apabila pada bagian busa ini kering atau hancur teman-teman bisa menggunakan busa puntung rokok ya teman-teman Busa puntung rokok yang mana mereknya penting busa puntung rokok Nah ini untuk menggantikan pada bagian busa yang di tengah-tengah yang sudah hancur Oke teman-teman disini untuk bosing yang lama saya sudah bongkar disini saya akan bersihkan lebih dahulu Nanti saya akan pasang dua bosing ini pada bagian depan belakang Jadi saya akan bersihkan dan bongkar ini terlebih dahulu ya teman-teman Oke teman-teman disini bosing dinamo kipas anginnya saya sudah ganti ya teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat pada bagian bosing yang baru disini saya sudah pasang Dan untuk mengatasi pada bagian busa yang hancur disini saya menggunakan busa puntung rokok Nah ini teman-teman bisa menggunakan busa puntung rokok yang bekas maupun baru ya teman-teman Oke teman-teman setelah disini saya memasang kembali atau mengganti bosing dinamo kipas angin yang gugus ataupun oblak Nah nanti disini saya akan pasang kembali ya teman-teman dan pastikan sebelum memasangnya pada bagian as rotor disini tidak kotor dan berkarat Nah teman-teman bisa membersihkannya dengan cara mengamplas dengan amplas halus dan memberi pelumas agar pada bagian as rotor ini tidak kotor dan berkarat Oke teman-teman disini setelah saya bersihkan saya akan pasang kembali pada posisinya semula Nah disini perlu teman-teman perhatikan ketahui bahwa pada bagian kipas angin yang kecil yang menempel di as rotornya disini tadi tadi sebelum saya pasang disini bong patah tiga ya teman-teman makanya disini saya hancurkan kembali bagian tiganya agar putarannya ini tidak berat sebelah Sebenarnya saya ada stok namun disini saya memberitahu agar teman-teman tidak pusing untuk mengganti pada bagian kipas angin kecilnya ini Apabila disini patah maupun pecah ya teman-teman Oke teman-teman disini saya akan pasang kembali setelah disini as rotornya saya sudah bersihkan Nah disini kita baut kembali ya teman-teman baut-bautnya disini saya akan pasang lebih dahulu Oke teman-teman setelah disini saya mengganti dua bosing dinamu kipas angin yang sudah gugus dan oblak Nah disini stekar kipas angin yang telah saya ganti bosingnya disini saya akan colokin ya teman-teman Disini kemudian pada bagian kuas saka speed 1 disini saya akan tarik teman-teman bisa perhatikan Nah ini saya akan tarik ya teman-teman Nah lihat teman-teman pada bagian as rotor disini sudah bukutar sangat bagus Nah disini saya akan mencoba menahan ini ya teman-teman Dan perlu teman-teman perhatikan untuk melakukan ini agar hati-hati agar kenapa Agar ketika teman-teman melakukannya tidak setrum atau tidak nempel koset ya teman-teman Karena disini suka ada bagian arus listrik yang masuk Nah ini disini teman-teman bisa perhatikan Oke teman-teman disini saya akan pindahkan di speed 2 Nah ini speed 2 disini speed 3 Nah disini bisa teman-teman lihat putaran pada dinamo as rotor dinamo kipas angin ini disini bukutar sangat bagus dan mengecang Nah disini saya akan mematikan terlebih dahulu Disini saya akan melakukan dengan menggunakan daun kipasnya Ini saya akan mencoba dengan melakukan daun kipas ya teman-teman disini bisa teman-teman perhatikan ketika daun kipas angin pada dinamo kipas angin yang disini saya akan pasang Nah disini sudah saya pasang ya teman-teman disini saya akan mencoba menghidupkan kembali Kita lihat putaran pada daun kipas angin yang disini sudah berputar sangat bagus dan mengecang Nah lihat teman-teman putaran pada dinamo kipas angin ini setelah kita mengganti dua bosingnya disini Ini putar sangat bagus dan mengecang nah ini di speed satu ya teman-teman disini saya akan pindahkan di speed 2 Ini speed 2 kemudian disini saya akan pindahkan di speed 3 Nah ini speed 3 ya teman-teman disini sebelum kita ganti bosing ya Putaran pada dinamo kipas angin ini di speed 1 dan 2 saya tahan dengan tahan dia berhenti ya teman-teman Nah mengetikan disini saya ganti bosingnya putaran pada dinamo kipas angin ini putar sangat bagus dan mengecang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh